Pas aku liat pintunya kebuka itu, dia kayak galak banget. Kadang yang ngasih tau itu Sabrina. Nah, Brid, hati-hati ya. Papa kamu pulannya hati-hati. Di depan pagar ada jin jahat. Oh, jadi kalau kamu bawa boneka, jadi hantu-hantu itu nggak ngegangguin kamu lagi? Jadi harus punya? Boneka. Boneka aja sih dulu dong. Ya, jangan lupa ya. Halo temen-temen ya, Furi ketemu lagi di sesi Indigo Datangin Celeb. Dan kali ini celebnya nggak jauh-jauh dari adopter di boneka Furi Harun ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan Kak Furi sangat bahagia hari ini karena ketemu sama salah satu anak yang merupakan medium interdimensional. Namanya Kak Britannia. Silahkan kenalin, kenalin, kenalin. Situ. Nama sama umur? Namanya Britannia umurnya delapan tahun. Nah, namanya Britannia umurnya delapan tahun. Sudah punya boneka arwah berapa? Tiga puluh delapan. Tiga puluh delapan. Kenapa seneng ngoleksi boneka arwah? Kenapa? Karena asik. Asik. Lebih asik temenan sama arwah apa? Atau hantu atau sama manusia? Sama arwah. Sama arwah. Kenapa lebih seneng temenan sama arwah daripada sama manusia? Karena lebih asik. Lebih asik ya. Hantu lebih asik guys. Nggak bohong-bohong. Oke. Nah, jadi totalnya semua sudah tiga puluh delapan. Dan apa Kak Britannia ini juga hari ini bawa temen ya? Kenalin dong temennya. Temennya, yang ada bonekanya Suster Reina sama Siroh. Oh ini Siroh, ini Suster Reina ya. Pendapat Britannia tentang Suster Reina dulu deh gimana? Kalau Suster Reina anaknya baik terus cantik. Cantik. Kalau Siroh? Cantik sama cantik juga. Cantik sama cantik juga. Kalau temen yang dibawa yang tadi terbang siapa? Mbak Kun. Oh Mbak Kun. Itu Mbak Kun yang ngikut-ngikut namanya siapa sih? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Apa katanya kok bisa ngikut ke sini? Udah pengen in frame lagi karena yang pas itu diapes. Ya oke. Jadi Mbak Kun pengen in frame ya guys. Oke. Sekarang Mbak Kunnya udah in frame, udah seneng dong ya. Kamu sedih nggak sih kalau bisa lihat hantu? Enggak. Enggak? Seneng. Seneng? Wah yang paling serem yang pernah dilihat apa? Hantu apa? Pocong. Pocong lagi ngapain? Lagi melotot. Lagi melotot. Gara-gara apa tuh si pocongnya bisa tiba-tiba melotot? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi kamu takut pocong ya? Kalau hantu yang paling lucu, paling cute siapa? Yang paling cute Brittany. Oh Brittany, oke. Terus tempat favorit yang sering kamu datengin kalau pengen pergi-pergi jalan-jalan itu kemana? Ke mall. Ke mall. Tapi biasanya di mall suka ada hantu nggak sih? Banyak. Kalau mau tutup, kadang nangis kadang... Oh kadang nangis kadang biasa aja. Karena kalau nangis nggak bawa boneka. Oh jadi kalau kamu bawa boneka, jadi hantu-hantu itu nggak ngegangguin kamu lagi? Jadi harus punya? Boneka. Boneka aja sih dulu loh. Ya jangan lupa ya. Yang banyak. Yang banyak ya. Oke. Terus cita-cita mau jadi apa sih? Artis indigo juga. Artis indigo juga. Oke. Kayak siapa? Kayak Mami Furi. Oke Mami Furi oke. Artis indigo favorit siapa? Mami Furi. Mami Furi. Alasannya apa? Karena Mami Furi lucu. Lucu? Lucu apanya? Lucu pas ketawanya. Oh lucu pas ketawanya. Oke. Indigo yang lain? Kan banyak tuh? Chrisley Harlin. Chrisley Harlin. Senangnya karena apa tuh ke Chrisley Harlin? Karena Marsha-nya lupa. Oh Marsha-nya yang lucu oke ya. Nah waktu Brittany datang kesini nih. Brittany datang kesini. Ya siapa boneka favorit disini yang lucu deh yang ini gitu bonekanya Mami siapa? Yang doanya lucu kan? Iya. Cika. Cika iya. Cika kan senang ngejodohin nih. Ngeramalin jodoh. Iya. Kalau apa Kak Brittany pengen gak punya yang model kayak Cika gitu? Mau. Biar bisa ngeramal jodoh juga? Oh. Oke. Nah kalau nanti udah jadi artis indigo sukses nih. Nah Kak Brittany pengen kasih hadiah apa buat mama? Mau kasih tas. Mamanya senang tas ya kayak Mami Furi ya? Oh iya. Berarti honornya harus dikumpulin dulu ya buat beli tas. Oke. Selain tas? Selain tas mau beliin perhiasan. Oh perhiasan. Iya 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 iya. Konsumtif juga ya si mama. Oke. Nah di galeri rumahnya kakak Brittany itu kan ada dua sosok kunti ya. Nah sikap mereka sama Brittany itu gimana baik? Apa nakal? Apa suka marah-marah atau gimana? Pas aku lihat pintunya kebuka itu dia kayak galak banget. Tapi pas aku udah salamin terus ini lagi syuting dia baik. Jadi baik. Oh baik. Cara nyalamin hantu gimana sih? Dikasih salam kayak semuanya saja. Oh Assalamualaikum gitu. Mau kirain tangannya salaman. Oke. Suka dikasih tau gak sih kalau ada orang yang mau jahat? Ya. Kayak gimana? Kadang yang ngasih tau itu Sabrina. Nah Bridget hati-hati ya papa kamu pulangnya hati-hati di depan pagar ada jin jahat. Hmm di depan pagar ada jin jahat. Terus nanti diapain tuh si jinnya? Diserang sama geng Nero. Diserang sama geng Nero. By the way geng Nero ini berarti anggotanya kan udah 38 sekarang ya. Kira-kira mau nambah sampai berapa? Sampai banyak. Berapa tuh angkanya kira-kira kalau banyak tuh berapa? Mungkin... 40. 40 gak banyak dong tinggal sedikit 38 ke 40. Enggak 200 gitu? Ya. Ya. Biasanya gimana caranya Bridget ngerayu mama kalau pengen adopsi boneka gimana sih cara ngerayunya? Enggak. Enggak pernah kita rayu bilangnya kayak ini. Mama mau adopsi boneka ini terus mama bilang. Bisa tunggu yang itu bayar dulu. Ya. Berarti langsung to the point gitu ya kalau kakak iya kalau lagi pengen adopsi beru-beru ngomong gitu ya. Jadi gak pake mijitin dulu apa dulu ya. Berarti kakak termasuk orang yang berterima kasih punya mama yang pengertian yang ngerti ya? Ya. Iya. Kalau Britney disini nih tadi katanya ada yang ganteng. Siapa sih yang ganteng? Johnny. Si Johnny. Gantengnya kayak gimana? Ganteng aja. Oh ganteng aja. Ganteng banget. Brit nanti kalau udah dewasa pengen punya boyfriendnya yang bule kayak gitu apa mau yang Indonesia? Mau yang ada campuran bule-nya. Oh pengen blasteran gitu ya. Lebih ganteng gitu. Iya iya. Oke. Boneka impian yang belum pernah kesampaian sampai sekarang. Mau banget yang itu gitu modelnya kayak gimana? Johnny. Oh Johnny. Iya gak apa-apa nanti pulang tinggal diangkut Johnny. Ya. Oke. Nah. Pesen-pesen dari Brit buat anak-anak kecil yang adopsi boneka arwah. Kan mereka kebanyakan gak bisa komunikasi tuh yang adopsi. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Doain aja. Doain aja. Didoain sama. Iya. Jadi Kak Brit berarti sekarang kalau ngedoain, ngedoain anak asuh juga gitu? Iya. Oh didoainnya kayak gimana? Ya doanya biar cepat ke surga. Biar cepat ke surga. Bonekanya udah ada satu yang ke surga ya? Iya. Siapa namanya? Preya. Preya. Sedih dong waktu ditinggal. Preya. Kalau di sekolah nih sebelum sekolah online pernah nemuin sosok hantu? Banyak. Banyak. Apa yang kamu lakukan? Ngajak ngobrol atau dicuekin aja? Karena waktu itu aku mau masuk sekolah tapi di depan pintu kelas itu ada hantu yang melotot banget jadi aku nangis. Oh karena hantunya melotot. Pokoknya Kak Brit takutnya kalau hantunya melotot. Tapi kalau hantunya merem gak takut ya? Enggak. Enggak iya. Emang ada hantu merem? Enggak ada. Gak ada. Ada? Meremnya kayak gini. Kayak gimana? Gini. Oh perem hayam kata orang Sundaman gitu tuh. Ada-ada aja ada hantu yang merem. Oke. Nah kalau suatu saat nanti nih kan Kak Brit pasti nanti tambah lama tambah besar ya. Terus nanti mungkin pengen punya temen deket atau boyfriend. Harus yang bisa menerima kehadiran boneka-boneka arwahnya. Jadi kayak gimana? Harus yang mau gitu? Ya. Kalau orang yang gak mau? Kamu gak mau jadiin temen. Oh gak mau jadiin temen gitu. Oke. Berarti dari awal dikasih tau dulu ya Kak Brit itu spesial gitu ya. Beda sama yang lain gitu. Oke. Coba ceritain pengalaman selama ngasuh boneka arwah apa yang pernah dirasain. Bebas terserah Kak. Rasanya tuh kayak lebih heboh rumahnya. Rumahnya lebih heboh. Kalau lagi tidur suka digangguin gak? Kadang kalau subuh suka dikritik-kritikin sama Mendy. Oh dikritikin sama Mendy biar bangun gitu? Ya. Akhirnya bangun dapat tidur lagi? Bangun. Oh bangun. Salat subuh. Oke. Nah kan Kak Brit waktu itu ya kata mama, Kak Brit ngeliat ada air gede gitu kan besar. Banyak orang yang mati gitu. Minta tolong. Oh banyak orang minta tolong. Nah selain dari peristiwa itu Kak Brit pernah lihat peristiwa apa lagi? Udah itu aja sih. Udah itu aja. Jadi pas bangun kaget gitu. Langsung cerita sama mama. Ya. Waktu itu jawabannya mama apa? Lupa. Lupa ya mungkin udah berdoa aja gitu kali ya. Keliatannya Kak Brit rada-rada grogi gimana gitu. Banyak yang ngeliatin ya? Anak-anak jangan pada ngeliatin dulu. Kak Britnya mau syuting dulu nanti baru boleh main. Kalau Kak Brit seneng nonton film horror? Ya. Film horror favoritnya apa? Ghost Rider. Oh Ghost Rider. Annabelle suka gak? Ya. Suka juga? Ya. Kalau nonton film horror lebih serem lihat hantu di film horror apa lebih serem lihat hantu di kehidupan nyata? Di film horror. Lebih serem ya? Ya karena kalau di kehidupan nyata kan kamu bisa minta dia untuk berubah jadi cantik. Oh iya. Biasanya kalau kamu minta dia berubah jadi cantik dimana ngomongnya? Ya. Ya. Si Roh kalau mau itu berubah dulu ya jadi cantik jangan jadi serem. Iya. Si Roh kalau mau minum susu mau ikut jalan-jalan jadi cantik langsung si Rohnya cantik ya. Nurut ke Kakak iya wih jadi paling cantik. Oke. Kakak punya look tab gak sih yang dari Thailand? Gak ada. Oh gak ada. Iya. Pengen punya look tab? Pengen. Joni juga pengen? Ya. Gak apa-apa kan ada mamanya tinggal nulis. Tinggal tanda tangan. Oke. Kita kan tadi ngebahas sekolah nih. Bisa dijelasin gak biasanya kalau di sekolah itu hantunya apa aja? Ada pocong, ada kunti, terus. Gak itu ada. Anak kecil? Iya anak kecil hantu. Oke. Dalam keseharian sehari-hari Kak Britt itu termasuk orang yang senang ketemu sama orang banyak ngobrol kalau misalnya mama ada tamu atau kalau ada tamu lebih senang sendiri? Gak tau sih. Tergantung mood? Senang ngobrol tapi sama orang? Iya. Punya temen hantu yang seumuran? Ada. Siapa namanya? Jakita sama Dior. Jakita sama Dior. Oke. Nah itu Mbak Kun yang mau pamit katanya. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa Mbak Kun udah in frame ya. Gak apa-apa Mbak Kun lah? Kalo mau pergi,nya pergi aja. Sekalau mau pergi pergi aja katanya. Kan pamit dulu, masa uju-ujud pergi. Gak apa engaging. Gak apa embedded marginang wanted oleh anak asuh. Kok pempel? Brit ini tergolong anak yang pendiem sering marah menurut Brit ya sering marah asik gitu oh heboh tapi sering marah berisik, tapi sering marah juga biasanya marahnya karena apa? suka marah gak jelas gitu ya ya seperti itu ya teman-teman jadi kalau diantara kalian mungkin ada saudara ada keluarga yang memiliki apa sensitif gitu, sick sense yang menurut kalian nih anak kayaknya agak sedikit berbeda, memang kalau anak-anak indigo itu sebagai orang tua, sebagai saudaranya kita harus sabar karena memang mereka agak sedikit berbeda dalam satu waktu mungkin bisa tiba-tiba happy, seneng, dalam waktu yang lain mereka bisa tiba-tiba marah-marah, jadi mood swing banget gitu ya tapi ya semakin dewasa nanti mereka akan bisa menetralisir energi-energi negatif mereka bakalan belajar gitu dan kalau ngelihat kak Brit ya, kak Brit bisa jadi artis indigo loh jadi mesti bikin youtube youtube channel gitu, pasti banyak yang pengen ketemu ya oke, pertanyaan terakhir nih dari sekian banyak dari 38 boneka arwah yang kak Brit punya yang kisah hidupnya paling menyedihkan itu siapa? Sabrina oh Sabrina, kenapa? karena pas itu adiknya mau tergelam terus Sabrina berusaha untuk menyelamatkan adiknya terus Sabrina malah yang tergelam oh gitu jadi diantara sekian banyak 38 boneka yang dimiliki sama kak Brit yang menurut kak Brit paling menyedihkan itu adalah ceritanya Sabrina mau nolongin adiknya yang tenggelam malah akhirnya dia yang tenggelam dan meninggal gitu ya iya mudah-mudahan Sabrina bisa segera rest in peace ya pulang ke Tuhan oke ya ada lagi pesen-pesennya? iya apa? yang punya boneka arwah semoga cepat kembali ke Tuhan oh iya oke ya teman-teman itu apa keseruan ngobrol sama Indigo Junior jadi yang namanya anak kecil ya seperti itulah informasi yang disampaikan jujur apa adanya gitu ya gak dilebih-lebihkan gak dikurang-kurangi dan yang paling membuat Mami Furi seneng gitu karena kak Brit ini terkadang bisa mengobservasi bonekanya sendiri udah tahu nih anaknya bule apa lokal gitu tanpa harus diceritakan dulu riwayatnya gitu dan apa seneng gitu ya mudah-mudahan bisa menjadi Indigo penerus selanjutnya yang bisa bermanfaat untuk negara dan juga bangsa ya karena yang namanya usia manusia itu kan pasti akan terus bertambah dan tentunya alam dan semesta juga memberikan kemampuan menitipkan kemampuan kepada anak-anak Indigo ini tentunya untuk bisa membantu sesama gitu ya oke buat kalian yang ingin bertanya kalian bisa klik di kolom komentar atau DM ke Instagram Boneka Furiharun atau kalian juga bisa follow Instagramnya Britannia Khairun Nisa Britannia Khairun Nisa nama Instagramnya Britannia Khairun Nisa oh Britannia Khairun Nisa dan The Gang Nero jadi Instagramnya ada dua oke yang satu yang pegang The Gang Nero Mamah oh ternyata yang pegang The Gang Nero Mamahnya gak apa-apa biar keren ya nah mudah-mudahan The Gang Nero nanti akan ada YouTube channelnya biar kalian bisa ngeliat keseruan-keseruan dan cerita-cerita dari Kak Brit ya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tetap santun dimanapun dan selalu berdoa kita akan ketemu lagi di sesi Indigo datengin selam selanjutnya see you bye-bye bye